Pemirsa Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara Sutisna masih enggan untuk mengeluarkan satupun izin untuk proses pembangunan kereta cepat Indonesia, masuk kami kereta cepat Jakarta-Bandung, jika komitmen ganti untung kepada masyarakat tidak dipenuhi. Hal tersebut diungkapkan, usai menggelar pertemuan dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, di kantor Bupati Gedung Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat selasa sore. Bertempat di kantor Bupati Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat selasa sore, Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna bersama Direktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PBSI selaku perusahaan konsorsium dari Indonesia menggelar pertemuan secara tertutup. Pertemuan tersebut digelar terkait tuntutan Bupati kepada PT KCIC atas ganti untung kepada masyarakat untuk perbaikan dan pelebaran jalan Cikalongwetan hingga lembang imbas dari pembangunan kereta cepat. Usai pertemuan, Bupati Bandung Barat A.Umbara Sutisna mengatakan pihaknya selaku pemerintah daerah hingga hari ini belum mengeluarkan izin satupun untuk proses pembangunan kereta cepat. Kendati demikian, pihaknya menyambut baik atas itikat baik yang dilakukan oleh Direktur PT KCIC bersama PT PBSI selaku konsorsium pembangunan kereta cepat dengan menggelar pertemuan. Dengan pertemuan ini, A.Umbara berharap bisa mencapai kesepahaman terkait tuntutan atas pelebaran jalan di Cikalongwetan dan Cipendai sebagai sarana infrastruktur dalam meningkatkan tujuh destinasi wisata di kawasan tersebut. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Bupati Bandung Barat tetap pada komitmennya dengan tidak akan mengeluarkan satupun izin untuk proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu Direktur KCIC Chandra Dwi Putra mengatakan, pada pertemuan awal ini pihaknya bersama Bupati Bandung Barat baru membahas tentang konsep pengembangan kawasan TOD atau Transit Oriented Development di kawasan awal ini seluas 1.270 hektare. Sementara itu untuk perbaikan jalan di Cikalongwetan dan Cipendai yang menjadi tuntutan Bupati, pihaknya akan membahas pada pertemuan selanjutnya karena pembahasan tersebut masuk pada konsep besar untuk rencana pengembangan seluas 5.000 hektare di kawasan tersebut. 5.000 hektare ini mau apa kita, mau apa. Kan intinya harus kita bikin konsep itu ada keuntungan untuk semua pihak yang terlibat. Dan masyarakat di sini juga harus merasakan akibatnya. Paling gampang kalau kita dengan lima ruang yang terjadi, berapa banyak tenaga kerja yang bisa terserap di situ. Kemudian ekonomi juga akan tumbuh di sini. Pada pertemuan awal antara Bupati Bandung Barat dan Direktur PT KCIC belum mencapai kesepakatan. Pertemuan rencananya akan dilanjutkan pada minggu depan dengan melibatkan Gubernur Jawa Barat dan Menteri BUMN.